Sejak peluid babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang. Alhasil, pada menit ke-7, Jupri Omopor berhasil mencetak gol dan membawa keningau FA unggul sementara 1-0 atas Sabah FC. Dan pada menit ke-17, Azad Haras berhasil mencetak gol melalui titik putih penalti dan mengubah skor menjadi satu sama. Tidak lama berselang, pada menit ke-21, Harin Naim berhasil mencetak gol dan mengubah skor menjadi 2-1 untuk keunggulan Sabah FC atas keningau FA. Dan pada menit ke-25, Azad Haras berhasil mencetak gol dan mengubah skor menjadi 3-1 untuk keunggulan Sabah FC. Dan pada menit ke-40, Oliver Jonny berhasil mencetak gol dan memperkecil ketertinggalan menjadi 3-2. Pada menit ke-43, Telmu Kastahera berhasil mencetak gol dan mengubah skor menjadi 4-2 untuk keunggulan Sabah FC atas keningau FA. Skor 4-2 untuk keunggulan Sabah FC pun bertahan, hingga babak pertama berakhir. Pada babak kedua, Sabah FC mampu menambah 6 gol melalui Jeffrey Chew pada menit ke-54, Ramon Makado pada menit ke-67, Darren Luke pada menit ke-77, Ramon Makado pada menit ke-79, Darren Luke pada menit ke-83, Sadil Ramdhani pada menit ke-91. Skor 10-2 untuk keunggulan Sabah FC atas keningau FA pun bertahan, hingga akhir pertandingan. Terima kasih telah menonton!